assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu bis salam sederah dari cbs odor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat cbs odor oke teman-teman di video kali ini kita mau tes akurasi senapan angin predator meroder nah ini kalian pasti pada kepo tentang tes akurasinya nah ini mau kita tes akurasinya ini kita pakai peluru Hercules kurang lebih anginnya ini sisa di 2300an nah seperti itu oke kita coba ya tes akurasi kurang lebih jaraknya seperti biasa 25 meter oke teman-teman ini kita tes akurasinya disimak baik-baik videonya Oke kita kasih tempat yang kosong iya di sini saja Oke kelihatan ya teman-teman oke pas di retikel itu ya teman-teman mantap sekali nah itu dia titiknya kelihatan ya yaitu titiknya oke kita buat yang besar biar kalian lebih lihat jelasnya Oke mantep grup banget Oke mantep sekali teman-teman kita buat belum satu lubang ya oke oke peluruhnya kebalik temen-temen teman-teman agak roping oke 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 pelung satu lubang yaitu teman-teman mohon mata di peluruhnya kebalik nah jadi akurasinya agak rupa sedikit nah itu balik lagi oke mantep pelung satu lubang oke sampai sampai saya lupa hitungnya ini sekitar lima kalian ya atau empat kali nah pelung satu lubang lagi itu kelihatan ya teman-teman nah ini aduh agak-agak jelas ini nah nah itu titiknya ya pokoknya itu ya teman-teman nah itu tadi agak groping sedikit soalnya peluruhnya kebalik nah itu balik lagi akurasinya oke jadi untuk pemasangan peluruh juga harus yang teliti ya teman-teman jangan sampai kebalik kalau kebalik itu dia rubah oke pelung lagi satu lubang mantep sekali nah untuk pemasangan peluru harus juga hati-hati seperti seperti itu teman-teman nah kalau gagati itu dia akibatnya mantep sekali oke pelung satu lubang lagi mantep banget teman-teman oke ini dia senapannya predator oke pelung satu lubang mantep banget teman-teman oke ini dia senapannya predator meroder mantep banget ini kita nanti bahas senapannya nah mantep banget kan oke mantep sekali ini kurang lebih anginnya tadi di dua tiga ratusan sisa 2000 PSI oke mantep banget ini pakai larse D2 super oke kita bahas senapannya super D1ers Oke tadi udah lihat ya tes akurasi dari senapan angin predator meroder od38 nah ini dia senapan anginnya predator meroder od38 predator malabar nah ini tadi kita tes yang warna merah kita tes yang warna merah nah itu dia akurasinya kita tes nitik kurang lebih jarak 25 meter mantep sekali nah ini sedikit kita mau menjelaskan tentang spek dari senapan angin predator malabar od38 atau juga predator meroder soalnya ini bisa dua popor atau dua senapan beli satu senapan bisa jadi dua mantep sekali oke bisa meroder bisa juga predator seperti ini nah ini varian warnanya ready banyak oke mantep sekali sebelum kita jelaskan sedikit tentang speknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan tombol loncengnya biar tambah maju oke mantep sekali oke teman-teman ini kita sedikit jelaskan ya dari senapan angin dan predator ini kemarin sih udah spek-speknya tapi biar teman-teman tambah ingat tambah belajarnya juga tentang unit ini spek-speknya dari mulai laras chamber tabung sampai dengan popornya seperti itu oke teman-teman selanjutnya kita bahas larasnya dulu nah ini larasnya dia menggunakan laras biasa 2s od13 alur 12 panjang 60 cm untuk kalibernya kaliber 4,5 mm mantep sekali di sini nggak ada yang kaliber lebih dari 4,5 ya teman-teman di kaliber 4,5 itu legal di Indonesia sudah diizinkan seperti itu teman-teman jadi tenang saja jangan khawatir meskipun bentuknya senapan mengerikan kayak uki warrior itu kan senapannya memang kayak senapan yang punya tentara brimop atau yang lain-lainnya itu persis tapi tenang saja meskipun kaliber 4,5 dia aman teman-teman jadi kita bawakan STKS nya tenang saja itu udah aman sekali seperti itu tanpa ada surat tambahan lain-lainnya kalau udah lebih dari 4,5 nah itu harus bayar pajak harus ada izinnya seperti itu teman-teman oke larasnya udah tahu ya laras pakai H2S super panjang 60 cm od13 alur 12 mantep sekali oke untuk peluru yang cocok ini semuanya cocoknya pakai Hercules teman-teman jadi kalau digonta ganti pakai peluru yang lain wah kurang cocok jadi dia nanti akurasinya rubah teman-teman soalnya ini tipikalnya senapan ini buat big game seperti itu kalau buat big game itu pelurunya memang agak berat soalnya kalau Hercules itu beratnya kan 13,6 nah ini powernya fps bisa 1000 sampai 1100 jadi memang powernya itu harus kuat pelurunya harus berat seperti itu peluru Hercules itu udah cuocok sekali ya oke mantep banget oke selanjutnya di luar laras juga udah dilindungi dengan serobong OD19 mantep sekali ini udah ada serobong OD19 dan di depan juga udah ada penutup laras atau manjel mantep sekali ini jadi larasnya udah dilindungi di dalam jadi biar tidak karatan seperti itu oke untuk cara melawat laras teman-teman nah ini cara merawat larasnya kalau tidak buat nembak itu minimal satu hari diisi satu kali peluru atau gak diisi minyak dari depan nanti ditembakin biar di dalamnya itu gak karatan seperti itu ya teman-teman kalau tidak buat nembak sampai berbulan-bulan itu minimal satu hari dikasih peluru atau gak di dari depan ini diisi minyak-minyak sayur atau minyak-minyak lainnya oli bisa sekali biar tidak karatan seperti itu oke selanjutnya teman-teman kita ke tabungnya tabungnya ini menggunakan tabung Dural OD38 aman anginnya di 2700-2800 PSI untuk kapasitas angin tersebut bisa beberapa kali tembak sih mas nah ini kalau buat setelan slow dia bisa 30-40 atau gak sampai 50 kali juga bisa teman-teman tinggal setelan iritnya itu bagaimana ini ada setelan powernya di belakang seperti itu bisa sampai 50 kali bisa itu angin sampai habis itu di sekitar 1500 atau gak 1000 PSI seperti biasanya sih teman-teman makanya sampai 1500 gak sampai habis sampai 0 itu enggak ya minimal 1500 atau gak minim-minimnya itu sampai 1000 saja jangan lebih dari 1000 baru diisi angin itu tidak boleh seperti itu oke teman-teman jadi maksimal angin 1000 PSI udah diisi oke untuk manometer letaknya ada di depan ya teman-teman jadi biar tahu teman-teman isi anginnya masih berapa nah itu di depan oke mantap sekali oke terus pengisian plug sorry sorry pengisian angin nah pengisian angin ada di sebelah kiri sini dia menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya seperti itu oke terus untuk chamber chambernya ini udah menggunakan chamber monolight dural seri 6 pembuatan semi CNC tapi teman-teman tenang saja dalemannya ini yang bikin spesial dalemannya menggunakan daleman stainless oke mantap sekali ini dalemannya udah stainless oke mantap banget kan dural seri 6 tapi untuk dalemannya udah daleman stainless mantap sekali ini juga bisa buat pasang magazine dan juga pasang single shoot cancel kokang bisa kanan dan juga bisa kiri safety trigger ada di sebelah kiri udah di chamber nah kalau di arahkan ke belakang di otomatis kunci kalau ke depan oke normal lagi mantap sekali untuk triggernya udah menggunakan trigger match mantap sekali oke untuk popernya popernya ini canggul semuanya canggul semuanya ya temen-temen ini setelan powernya udah ada di luar jadi tinggal diputer-puter saja seperti itu mantap banget kan untuk real teleskopnya menggunakan real 11 atau 12 mantap sekali oke kita perlihatkan variasi popernya nah ini oke ada yang popernya seperti ini warna coklat ada juga yang hitam nah ini 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 popernya nah bisa meron bisa meroder bisa juga predator mantap sekali pokoknya temen-temen beli ini beli satu senapan bisa jadi dua senapan bisa meroder bisa juga predator ini mantap sekali ada popor hitam ada popor yang warna coklat tinggal temen-temen pilih yang mana ready semua temen-temen mantap sekali pokoknya bisa dua popor bisa meroder bisa juga predator variasi popornya juga banyak mantap sekali oke untuk harganya ini mumpung masih cuci gudang nah untuk harganya masih cuci gudang sampai tanggal 31 Mei cukup Rp3.200.000 diingat-ingat belum ongkirnya temen-temen pengen tanya-tanya ongkirnya belum beli bisa langsung di wa nomor admin saya 123 saya yang pegang semuanya seperti itu untuk cara pembeliannya bisa COD bayar di tempat syaratnya cukup foto KTP saja juga bisa transfer langsung lunas yang udah percaya sama CVA bisa juga transfer langsung lunas lewat rekening yang ada di atas sini atau di bawah sini ada mandiri BRI BSI BCA itu atas nama Abdullah Abdullah adalah pemilik CVA Saudar Abdullah Hasan seperti itu oke terima kasih buat temen-temen yang sudah menyimak video ini nah ini soalnya temen-temen biar tahu tentang speknya yang pengen lihat spek-speknya biar nanti tinggal di order saja dan juga udah lihat tes akurasinya itu bagaimana ini nantinya temen-temen dapat dua popor kok dua popor ya dua popor ya soalnya bisa predator ini bisa juga meroder pakai popor kayu ini seperti itu oke terima kasih ya temen-temen yang senantiasa menonton channel ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya terima kasih kita pamit undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu bi salam judar buat sobat bedila ada di Nusantara di Indonesia oke mantap sekali terima kasih selamat menikmati